Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya, Arsutah82 Jadi di video kali ini, saya dan teman-teman ingin mengajak melihat perjalanan saya menuju ke Tower di Desa Melai Tujuan kita menuju ke Desa Melai itu ada pekerjaan untuk merubah antena RF Yang awalnya itu sekarang bertuju ke Desa Bina Maju, ya itu ada 4 antena Dan sekarang ini yang kita ingin merubah itu antena RF menuju ke Desa Mekarbaru Jadi satu antena aja teman-teman Sebetulnya kalau kita rubah pun dalam satu antena ini Untuk mencakup masyarakat Desa Mekarbaru itu tidak mencukupi, ya itu harus ditambah Jadi kita coba mungkin maksimal atau tidak untuk jaringan tekomsel yang menuju ke Desa Mekarbaru itu Kita pastikan itu pasti tidak mencukupi Saya mohon maaf pada masyarakat Desa Mekarbaru mungkin tidak kekuasannya dengan rekodifikasi yang telah kita sediakan Saya bersama Lek Manurung sama Bang Ame ya Sebelum kita sampai, sekarang posisi kita itu berada di Desa Segome Rencananya nih teman-teman, saya nak melewati sawah-sawah yang ada di Desa Semecini Namun apa yang terjadi, ikuti terus video ini sampai selesai ya teman-teman ya Jalan tak elok pun dibabat saja sampai Manurung ini Ya ampun tolong aku ya Allah Jalan jemputan Jalan jemputan Belakang belakang Memang luar biasa kita hari ini Biasa bro, kalau supir medan macam inilah ada Macam nak trondol pun kita dibuatnya Mat Rung Jalan jauh, Pak Amir tinggal jadinya Jadi kita lewat sawah-sawah kan kawan Itulah, kita lanjut lagi kawan Kena kita daisi minyak Kalau saya jalan kaki disini bisa kan kawan Tapi susah Ini pada tengah kawan Pada tengah ini banyak kawan-kawan saya Karena saya dulu dibesarkan di Parisi Darja Dan saya sekolah dulu di Peranggas kawan-kawan Semenjak saya dah besok, saya dah nikah, saya tak tinggal disini lagi Jadi saya nak coba tengok lagi kampung kenangan-kenangan saya ya Naik motor Jadi hari ini kita banyak trouble bro Ini orang dari, dari mana oke? Sore Dari sore sampai ke? Melay Melay Abang? Aduh bang, thank you bang Iya sama-sama bang, lanjut Aduh, berada rejeki bang Aduh Dibuatkan es pula bro Memang sedap betul lah ya Sore ya, keras nih sore Tak lah Kerasnya di? Lampung Lampung, dia bisa sampai sini Karena dia ini anak pejuang, perantau Sampai lah disini Seperti itulah kira-kira Jadi hari ini saya sudah berada di tower di ketinggian 72 meter Tepatnya itu di desa Mekarbaru Ya masuk Mekarbaru lah sekarang ini ya Dulunya desa Melay Tapi sekarang sudah berubah semuanya Jadi kita akan tengok untuk pekerjaan hari ini itu penggeseran antena ya Dari ambil ke sana kan kawan Karena di desa kesana sikit Itu menuju ke desa Mekarbaru Tapi yang banyak penduduknya Yang tepatnya itu diposisikan tempat yang ramai kan kawan Jadi seperti apa untuk kelanjutannya Nanti kita manjat kan kawan Kita tengok Bang Menurung nih Dia bagian bawah Oke kita sebelum manjat kan kawan Kita isi benzin dulu Isi benzin Ini es buatan PJS Paling baik ya kan kawan Semoga dimurang rejeki kawan ya Oke kita lanjut lagi Bismillahirrohmanirrohim Kita nak manjat lagi kan kawan Dengan kondisi tower yang sangat luar biasa Karena posisi tempat manjat ini sudah beda kan kawan ya Biasa kita manjat di bagian tengah sini Karena ini tekomsel dia Di samping mepet dengan dinding kaki tower kan kawan Dulu disini ada sarang elangnya Tapi sekarang nampak dah tak ada Jadi kita nak tengok aja pekerjaan orang di atas kan kawan ya Menggeser antena Kalau bahasa kerennya itu Reposisi Sama pengecekan PSVR Bismillahirrohmanirrohim Nanti sekalian kita tengok lah ya pemandangan Di desa Mekarbaru Sama desa Bina Maju Termasuk juga desa Melai Oke teman-teman Sekarang ini saya sudah berada di bodas pertama Saya nak istirahat dulu disini Kena penat dari bawah ke atas nih teman-teman Jadi kalau teman-teman yang belum tahu manjat Kalau penat itu istirahat Jangan dipaksakan Naik terus ke atas Nanti kaki itu bisa kram Jantung bisa mendadak berhenti pula ya Oke sebelum kita naik Lanjutkan naik ke atas Kita coba lihat Pemandangan di sekitar tower ini teman-teman Di desa Melai Yaitu desa Mekarbaru Jadi kondisinya tuh disini Banyak pohon kelapa teman-teman Jadi mayoritas untuk Berduduk disini Penghasilan itu dari Kelapa Hasil tani Beladang Sawah ya Mungkin teman-teman yang di Luar sana Sebagian yang Penasaran Seperti apa Cara manjat anak tower itu Seperti ini teman-teman Dia santai saja Jangan merasa gerusuh Ya macam orang kesurupan pula lagi Manjat itu nak santai Pikiran nak tenang Jangan banyak pikiran Utang pula lagi ya Terus kita akan mendekati Bordes kedua Tempat istirahat kita teman-teman ya Nanti disitu Di bordes kedua Nanti teman-teman lihat Itu dulunya bekas Ada sarang Lang Namun sekarang ini Tinggal sisa Sarangnya aja Terus untuk buru Buru perindunya pun Macam tak nampak Sebagian orang cakap Banyak buru perindu bang Di Di sarang burung Lang tuh Namun saya Tak menemukannya Teman-teman Tak pernah jumpa lah ya Tak pernah jumpa Buru perindu Selama saya manjat Di atas tower ini Jumpalah Sarang elang Di atas tower Cuman Anak dan telurnya aja Telur dan anaknya aja Yang saya dapat Kalau untuk buru perindu Tak ada Namun gini teman-teman ya Setelah saya manjat Di atas Di ketinggian Terus dapat Sarang burung Itu masyarakat Yang di Di sekitar tower ini Kadang-kadang Dia meminta Untuk sarangnya Teman-teman Untuk diambil Pakai guni Nanti diturunkan Namun Namun saya Tak Tahu Percis teman-teman Macam mana Cara Kayu-kayu Sarang burung ini Dimasukkan Di guni Nanti dibawa turun Terus Nanti semua orang kampung ini Akan ditaruh Di air yang mengalir Nak dicek Apakah ada Bunuh perindunya Saya penasaran sebetulnya Cuman saya tak lakukan itu Oke sekarang ini Saya sudah sampai Di bordes ketiga Ini tempat istirahat ya Yang jelas Kalau bordes itu Tempat istirahat Ini dia teman-teman Ini adalah tempat Sarang elang itu Membuat sarang Di bordes ketiga Jadi sekarang ini Sisa tinggal Kayu-kayu Ataupun ranting-ranting Namun Sebagian Udah Banyak yang jatuh Kena angin Tinggal lah Sisa Seperti bongsai Ataupun kayu are Ini teman Oke setelah itu Kita lanjut lagi Karena Posisi kita ini Sekarang Ingin menggeser Antena RF Yang ada disini Di Tower Melay ini Menuju ke Desa Mekarbaru Karena Antena RF Yang ada di Tower ini Itu ada 6 Empatnya Ke Desa Bina Maju Jadi yang menuju Ke Desa Mekarbaru Itu Tak ada Teman-teman Rencananya Untuk hari ini Kita akan geser Antena Satu antena Antena RF Kita tujukan Menuju ke Desa Mekarbaru Itu tepatnya Di kantor Desa Mekarbaru Teman-teman Jadi seperti apa Keseruan kita Menggeser Antena ini Itu memang Membutuhkan Nyali Dan Bisik yang kuat Karena kita akan Berjam-jam di atas Teman-teman Menggeser Terus Koordinasi dengan Orang-orang kantor Apakah Untuk posisinya Sudah pas Atau belum Terus kita akan Menggeser lagi Posisi Bautnya Yang jelas Ribet ya Kerja seperti ini Teman-teman ya Jangan Teman-teman Agap Sepele Manjat Terus Dengan Asiknya kita Berselfie Bepoto Tanpa kita Menggunakan Body harness Untuk pengaman Diri kita Oke teman-teman Sekarang ini Saya sudah Sampai di top Dan Jumpalah Teman-teman kita Yang akan Bekerja Untuk penggeseran Antena RF Menuju ke Desa Mekarbaru Jadi saya akan Cari posisi duduk Karena pas Di atas ini Posisi duduk Untuk kita Isra itu Sangat kecil Teman-teman Jadi kita harus Bersempil-sempil Agar dapat Posisi yang pas Dan nyaman Untuk kita duduk Oke Kita akan bekerja Yang baru gabung ya Teman-teman Yang baru gabung Di luar sana Saya ucapkan terima kasih Sekali lagi Semoga Teman-teman sehat Selalu Murah rejeki Dan tetap Happy ya Jadi Kita akan Berbincang dulu Untuk mencari Posisi Dan berkoordinasi Dengan orang-orang Kantor Antena RF Yang mana Akan kita Geser Oke Ini tiga Ini kesana semua Mewah lah Orang sana Yang sini Yang ini ya Sektor tiga nih Kesana juga Tengok Mewah Mewah Dia tak ngasih Vipla dengan kita Harusnya sini Sini juga kan Iya Lurus dia Gantikan ini dia Berarti dua Gini ya Harus geser Berarti Berarti kalau ini Geser ini tak ya Yang ini tak Geser juga Harusnya nih Untuk gantikan ini Ini kesana Oh gitu Ini sama tiga Sama masalahnya kan Searah nih Tiga nih Sama nih Kesana semua nih Tiga MR Tena nih bang Yang satu arah Tiga antena Ini searah Kita mau cek dulu Share numbernya Untuk RRU Yang terpasang Di Antena Sektor tiga Oke Sekarang ini Saya sudah Tepatnya tuh Di antena RF Di bracket Karena kita Akan Buka Baut-bautnya Dulu Kita akan Lepas Dari Baut-baut Yang di atas Sama Bracket yang di Bawah ini Teman-teman ya Namun Untuk kondisi Bracketnya tuh Susah Ternyata Pas kita buka Ya teman-teman ya Itu tidak bisa Kita Keluarkan Baut panjangnya Ini teman Kita akan geser Tak bisa Jadi untuk Sementara ini Dengan Telitinya Teman-teman saya ini Dia akan Merubahnya dulu Teman-teman Agar bisa digeser Ke arah Desa Mekarbaru Oke setelah Diutak ati Utak ati Sama teman saya ini Akhirnya Tempat bracket itu Bisa dirubah Dengan digesernya Baut Agar bisa Diputar Kali ini untuk Portnya teman-teman ya Dia ada 10 port Untuk Antena RF Yang menuju Ke Mekarbaru ini Setelah semuanya Terpasang Baut-baut Yang di bawah Dan di atas Kita akan Kencangkan lagi Teman-teman Jadi semuanya Harus dikencangkan lagi Takutnya itu Kalau dia tak Kencang Kendor Itu kena angin Bakal berubah lagi Teman-teman Oke yang di atas itu Bang Ame Yang di bawah ini Mas Komar Untuk PSWR juga Kita akan Geser atau Di rumah Bagaimana Roker Oh di Roker Kakawan Jangan di Roker Lek bahasa Jawa Lek bahasa Indonesia Ditukar Lek bahasa Jawa Lek bahasa Indonesia Sejanya Imbang-imbang Tapi Lek Tidak arti Bahasa Jawa Ya Payah lah Ngar arti Ini Lek Roker 19B1 Berroker Meng A ke B Ke A Ke B Ke A Jadi Tukar Tinggal Pengencangan lagi Nanti Baru Di rubber Lagi Keren Kita nak Mastikan Apakah betul-betul Bagus Jaringan sana Atau belum Karena Kalau dengar Suaranya Mantap Nanti Kita jalan Sana Sekejap Kalau ada Kesempatan Kalau ada Waktu Kita Ada Naburu Balik Juga Matahari Ini Nanti Kita Tengok Ya Terbenam Nanti Kita Tengok Matahari Terbenam Tengok Wih Keren Betul Luar Biasa Oke Kita Sudah Turun Lagi Sudah Sampai Kebawah Memang Cukup Lelah Kita Tengok Tadi Cara Pengisiran Antena RF Untuk Desa Mekarbaru Oke Jadi Untuk Video Kita Kali Ini Begitu Saja Semoga Ini Bermanfaat Buat Masyarakat Yang Ada Desa Mekarbaru Dan Sekitarnya Semoga Tidak Ngelek Lagi Jaringannya Jumpa Lagi Di video Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Tidak Tidak Sampai